Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dibesarkan kemudian dimasukkan ketiga saudara itu ke sekolah Melayu di Maumbi dimana di sekolah tersebut mereka diajarkan membaca, menulis dan sedikit belajar tentang ilmu sejarah Adat di Minahasa yang melarang wanita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membuat Maria yang waktu itu telah lulus dari sekolah Melayu ingin sekali melawan Adat dengan cara meminta kepada pamannya agar bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi namun nihil, usahanya hanya sia-sia Maria merasakan ketidakadilan kakak lelakinya Andres boleh melanjutkan pendidikannya sementara dirinya tidak sampai sebuah pertanyaan muncul terbesit di pikirannya mengapa anak laki-laki boleh meneruskan pelajarannya dan mengapa anak perempuan harus tetap tinggal di rumah saja bukankah Tuhan menciptakan manusia di atas bumi ini antara lelaki dan perempuan pada hakikatnya adalah sama? Joseph, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu? iya, ada apa? ini tentang anak kita ada apa dengan dia? aku selalu berhati melihat anak perempuan disini setiap kali aku melihat mereka, aku selalu teringat anak aku tidak tahu nasib mereka di masa depan lantas? aku ingin mereka mendapatkan pendidikan yang seharusnya aku ingin mereka bisa belajar bahasa belanja apakah kita bisa memperjuangkan mereka agar bisa masuk ILS? kalau kamu yakin? baiklah, kalau begitu aku akan memberikan yang terbaik untuk mereka aku ingin mereka melanjutkan sekolah kejuruan di Petawi agar nantinya mereka bisa berdiri sendiri di tengah masyarakat dengan kemampuan mereka aku tidak setuju dengan pikirannya tapi menyakolahkan mereka di ILS saja sudah melanggar peraturan apakah nantinya kamu tidak berpikir tanggapan masyarakat tentang kita yang sudah berani melawan adat yang ada? masa boldo dengan mereka aku tidak peduli dengan pendapat konyol itu apakah kamu tidak berpikir tentang anak kita? jika kamu tidak ingin memperjuangkan mereka biar aku saja yang memperjuangkan anak-anakku mereka juga putri-putriku aku akan berjuang semaksimal mungkin demi mereka anakku Ana apa yang kamu pikirkan tentang perempuan itu? Ana merasa prihatin dengan mereka karena orang-orang bodoh itu hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa bisa melihat dunia luar yang begitu indah lantas, apakah kamu masih ingin mengeluh? tidak Ana seharusnya lebih bersyukur karena nasib Ana lebih baik dari mereka maafkan Ana Bunda karena selalu mengeluh kau boleh saja mengeluh tapi sebaiknya sebelum kamu mengeluh harus melihat orang-orang yang tidak sebutuh dirimu iya Bunda Bunda, apakah tidak ada seseorang pun membebaskan gadis-gadis dari anak-anakku ini agar mereka bisa seperti Ana? lihatlah wanita di depanmu Ana Bunda sedang berjuang membebaskan mereka dimulai dari anak Bunda agar tidak bernasib buruk di masa yang akan datang lantas, setelah ini apa yang akan Bunda lakukan? Bunda sedang berusaha mempersatukan kaum perempuan untuk memperdekakan kaum kita tapi, bagaimana jika ada pertentangan dari mereka Bunda? walaupun mereka menolak Bunda Bunda akan terus berusaha mensadarkan mereka bahwa apa yang Bunda lakukan untuk kebaikan mereka juga semoga Tuhan selalu memberkati setiap usaha Bunda lihatlah wanita bodoh itu berani-beraninya dia menentang peraturan di sini andai saja suaminya bukan orang terpelajar pasti mereka sudah diusir dari sini beraninya mereka menyekolahkan anaknya di ILS memangnya mereka anak bangsawan ya sudah lah, ayo kita pergi tidak usah mengusik keluarga ini lagi ayo Bunda, mengapa mereka berbicara begitu? apakah sekolah dunia LSI itu salah? jika Anda akan mengucapkan mereka ucapan mereka sama saja seperti air yang ingin menjurkan tanah di perbukitan jika perbukitan itu memiliki banyak tumbuhan maka tanah tidak akan hibur sama seperti kita jika diri kita memiliki keyakinan yang kuat maka apapun kepercayaan kita tidak akan hibur ayo nak kenapa Maria? kenapa kau mengumpulkan kami di sini? mungkin saat ini aku mengganggu waktu kalian tapi ada hal penting yang ingin aku sampaikan ya, saat ini kami semua sedang senggang benar yang dikatakan ini lantas, apa yang ingin kamu katakan cepatlah katakan jangan membuat kami penasaran apakah kalian tidak prihatin melihat anak-anak perempuan di sini? tentu kita sangat prihatin tapi mau bagaimana lagi peraturan dibuat untuk dipatuhi kalian ingin mentaati peraturan yang merugikan kalian? tentu saja tidak orang bodoh mana yang akan mentaati peraturan semacam itu? lalu, apa yang ingin kalian lakukan terhadap peraturan tersebut? kita akan meminta pada petinggi untuk menghapus peraturan bodoh itu kita harus meminta pemimpin adat untuk menghapus peraturan yang merugikan kaum perempuan apakah kau sudah gila? adat itu sudah ada sejak lama dan kau ingin meminta pemimpin adat menghapus itu? bukan kasam saja melawan peraturan yang ada terus, apakah kau ingin diusit dari sini? jika aku melakukan sendiri pasti tumbang jika kita melakukan bersama sulit bagi mereka untuk menjatuhkan kita jadi, tujuan kamu mengumpulkan kami untuk mengajak kami menentang adat ini? bukan menentang tapi membuktikan bahwa peraturan yang mereka buat itu salah maaf, sepertinya aku tidak bisa membantumu terlalu konyol untuk menentang sebuah adat yang sudah melekat di jiwa masyarakat kalian ini wanita yang hebat kalian wanita yang pandai dan kalian wanita yang dihormati di sini jika kalian merubah pola pikir kalian kita juga bisa merubah pola pikir masyarakat aku paham dengan pemikiranmu itu tapi, tidakkah kau takut jika nantinya masyarakat melewak mentah-mentah pikiranmu itu? jadi bagaimana? apakah kalian tidak ingin membantuku dan tetap mempertahankan adat konyol itu? baiklah kami akan menyertai mu untuk membahaskan wanita dari adat ini apakah kalian yakin ingin berjuang bersamaku? satu, dua, tiga yakin seyakin-yakinnya selamat pagi saudara-saudara sekalian selamat pagi dengan kerja keras kalian kerja keras kita bersama akhirnya menambahkan hasil yang sangat luar biasa hasil yang dapat membuat kaum kita kaum wanita bisa berubah dan tidak lagi dipandang rendah maka dari itu pada hari ini hari 8, bulan Juli tahun 1917 resmi didirikan organisasi pencinta ibu kepada anak temurunya organisasi didirikan dengan tujuan meningkatkan sumber daya perempuan di Minahasa untuk membangun keluarga sejahtera agar posisi wanita dan lelaki-laki itu sejajar kita sebagai wanita dengan lelaki itu sejajar kita sebagai wanita tidak boleh langsung tunduk kepada sesuatu yang merugikan kita lawan semangku kita untuk mendapatkan hak yang sama dengan lainnya ketika seorang wanita ingin menginjak tahapan rumah tangga sebelumnya itu mereka harus memiliki pendidikan serta keterampilan yang baik agar kelak mereka menjadi seorang ibu untuk halus istri yang bisa menjawab dan bijaksana sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih